Persiapan-persiapan apa aja sih Mas Haji yang dari tim teknik lakukan untuk pembukaan Pesona Koripan 8 ini Mas Haji? Di lokasi PK8, persisnya di kantor pemasaran Pesona Koripan 8 Dari sini ke PK8 nih? Jam 11an Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan gue Deddy Bedol Di video kali ini di episode kedua untuk perumahan Pesona Koripan 8 ya Nah untuk hari ini di tanggal 8 April 2023 Malam nanti kita akan ada turun alat Jadi mulai tanggal 8 ini tanggal 9 mulai actionnya Jadi nanti malam ya kira-kira sudah jam 10 ataupun jam 11 Alat pindah dari sini ke Pesona Koripan 8 Nah mulai besok untuk aktivitas dari tim teknik udah mulai berjalan Pokoknya pantang terus lah channel gue Kita kawal Pesona Koripan 8 ini Sampai dengan jadi, sampai dengan akad kredit Sampai teman-teman terima kunci Pokoknya pantang terus channel gue Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen Dan hari ini ataupun di video kali ini Gue akan ajak teman-teman untuk Menyaksikan perpindahan alat dari sini ke Pesona Koripan 8 Pokoknya pantang terus channel gue Yuk kita tanya-tanya ke security yang ada di sini Halo gue Bella Harley Teman-teman semua di wilayah Jabodetabek Kalau mau tau tentang Pesona Koripan Mau tau infonya semuanya ada Kepoin subscribe semuanya di Youtubenya Deddy Bedol Nih ada di bawah sini oke Oke teman-teman ini adalah salah satu alat yang kita punya Jadi dari beberapa alat yang akan turun ke sana Nah hari ini lagi persiapan nih Jadi mandi dulu Habis mandi nanti ada mobil gendong ya Nanti ini akan dibawa ke Pesona Koripan 8 Nah disini kebetulan lagi ada yang Nyuci beko nih Biasanya nyuci mobil ini loh nyuci beko nih Sorry Bang, dengan Bang siapa? Ridwan Bang Ridwan, Bang Ridwan ini lagi diapain? Dicuci apa diapain dulu nih? Berangkat ke sana biar bersih Kira-kira jam berapa mau berangkat dari sini ke PK8 nih? Jam 11an Bang Jam 10 Kapan gak sore-sore sih? Enggak macet soalnya Masih macet iya Makanya kita cari yang waktunya memang sudah bukan Waktu jam pulang kerja juga ya Jadi kita biar cepat juga Ya mudah-mudahan gak ada halangan Dilancarkan untuk Pesona Koripan 8 ini Oke Bang Salam untuk tim semuanya Kebetulan disini ada dari tim security Pak Arief nih Pak Arief Mau tanya sedikit dong Ini kan alat nanti geser jam berapa tadi? Ini kan bagiannya kloter kedua Pak Paling yang di PK ini ya Yang proyek mau ke 9 ya disini Ya mungkin jam Kenanya jam 11 Jam 11 malam alat bisa geser ke sana Dan terus untuk Untuk jalur terus pengondisian di jalan Udah Gimana? Kondusif? Udah kondusif kayaknya Lewat jalur Kanan kirinya udah oke kayaknya Dari warga sekitarnya Udah ya berarti tidak ada masalah ya? Tidak ada masalah Oke teman-teman Bang Arief Mudah-mudahan Bisa lancar lah untuk PK8 Ya selamat juga sampai tujuan Amin Amin Oke teman-teman Sekarang gue sudah sampai di lokasi Ataupun kantor pemasaran Pesona Khoripan 8 Dan disini ada dari tim penjualan Lagi siap-siap menunggu alat nih kayak sini Halo bro Rangga Halo Kenapa? Kenapa Bang Den? Bro pengen ngobrol-ngobrol nih Sedikit nih Oke Katanya hari ini tanggal berapa? Tanggal 7 Tanggal 7 atau tanggal 6 nih sekarang? Sekarang tanggal 6 Sekarang tanggal 6 Besok tanggal 7 Untuk Pesona Khoripan 8 ini Sudah mulai nih Dari segi Alat katanya udah datang hari ini katanya Oke betul Oke Satu malam teman-teman Saya ada di lokasi PK8 Persisnya di kantor pemasaran Pesona Khoripan 8 Di Jalan Siliwangi Gauk Desa Moktijaya Pecamatan Setu Kabupaten Bekasi Nah tepat di depan kita ini ada Nanti calon apa? Gerbang perumahan kita Gerbang utama kita Persis nantinya Untuk PK8 ini berapa unit sih? 8 PK8 ini ada 863 unit Iya Iya Oke Ini kan dari segi penjualan itu Seminggu lalu udah kita buka ya Betul Dari seminggu ini aja Sudah banyak tuh yang Sudah booking Sudah banyak Sudah 130 konsumen Alhamdulillah Alat turun nih hari ini nih Betul Berarti besok udah mulai action nih Betul Nah dari Dari kita Dari pesona Khoripan itu Apa aja sih yang disiapkan Disaat memang tindak alas seperti ini Apakah memang sudah kondusif semua? Oke Untuk dari lingkungannya Warga sekitar dan lain-lainnya Gimana? Baik Dari segi lingkungan Dengan warga sekitar Alhamdulillah kita sudah siap Malam ini juga kita akan ada Sukuran setelah taraweh Dari semua unsur warga Dari mulai warga RT, Kadus Bahkan sampai ke Kepala Desa Dan ke Arang Taruna Kita sudah siap Lalu dari secara teknis Untuk pengangkutan Beko Susur area Susur jalan Kita sudah siap semua Kita tinggal menunggu eksekusinya Alhamdulillah Nanti Rencana Saat jam 10 Atau jam 11 Beko sudah ada di lokasi kita PK8 Ayo kita ke kantor Oke Ayo lanjut Siap Nah ini adalah Pemasaran pesona Pemasaran pesona pari Pembangunan 8 ya Ya betul Ya Kalau target dari pesona pari Pembangunan 8 ini Itu berapa lama sih Dari segi pembangunannya Kalau pembangunan kita Target 4 bulan Sudah ada Tampak rumah Kurang lebih 80% Itu di bulan Juni atau Juli, lalu untuk akad kredit insya Allah di bulan Agustus tahun sekarang. Bahkan tidak tertutup kemungkinan nanti akan ada percepatan-percepatan mengenai progres bangunan ataupun akad kredit. Oke, untuk yang akan kita bangun itu dari 990 unitan ya, itu rumah komersil dan rumah subsidi juga? Betul, berbarengan. Berbarengan? Kita berbarengan pembangunan. Ada rumah komersilnya juga? Ada, kita berbarengan pembangunannya. Berarti kira-kira di bulan Agustus teman-teman sudah bisa punya rumah lah di Sonokalipan 8 ini ya. Iya, betul. Terus dari semua ibarat teknis yang Sonokalipan lakukan ini sudah semua dari legalitas semuanya sudah beres semua. Sudah, Alhamdulillah. Kita legalitas dari mulai perizinan, dari mulai sertifikat tanah, kita sudah beres dan kita selesaikan di awal. Jadi, gak usah ragu-ragu lah ya? Iya, gak usah ragu-ragu. Oke, mas, kira-kira dari penjualan, kira-kira target dari divisi penjualan ini berapa lama untuk Sonokalipan 8 habis ini? Kalau untuk penjualan sih, harapan kita di, kita kan sudah jalan hampir 2 minggu. Jadi, biasanya kalau kita lihat grafik di waktu 3 bulan kita sudah habis penjualan. Tinggal menunggu masa akad kredit selama 2 bulan. Jadi, bagi teman-teman yang ingin segera punya rumah, jangan ditunda-tunda lagi. Karena peminat kita sedang banyak, Alhamdulillah. Selain daripada kualitas rumah, legalitas kita juga terjamin. Kita selalu menyelesaikan PR-PR legalitas dan perizinan serta sertifikat. Amin. Terima kasih doanya Bang Deddy. Terima kasih untuk informasinya. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang masih mikir-mikir, pengen punya rumah, dan menganggap Sonokalipan 8 mungkin lebih jauh dari Sonokalipan 7, tapi ini memang dari lokasi juga sudah paling dekat. Makin menunggu, makin lama, makin menunda, kita akan bisa lebih jauh lagi ya. Mumpung ada kesempatan sekarang, masih ada program ya rumah subsidi untuk masyarakat yang memang belum pernah KPR. Nah, pokoknya untuk teman-teman yang ingin ke lokasi, boleh kontak gue aja dulu di 08-567-3316-33. Nanti kita akan lihat prosesi dari selamatan, karena alat hari ini turun, turun nanti selamatan setelah sholat terawih. Jadi besok dari tim teknik untuk divisi alat berat sudah bisa eksekusi lahannya. Ya, minta doanya untuk teman-teman yang pengen punya rumah, disegerakan, yang penting paling enggak paham dulu tentang persyaratannya. Nanti kita berlanjut ke acara selamatan, sampai acara apa lagi nanti. Pokoknya pantang terus channel gue. Terima kasih, beneran enggak. Oke teman-teman, tadi kita sudah selesai untuk acara selamatan, dan disini kita bertemu dengan Pak Saji nih dari tim teknik ya, Mas Saji ya. Persiapan-persiapan apa aja sih Mas Saji yang dari tim teknik lakukan untuk pembukaan pesolah kodipan 8 ini Mas Saji? Persiapannya, Alhamdulillah kita sudah clear semua ya. Persiapan-persiapan dan malam ini juga kita sudah menggotong atau sudah memindahkan elat besar untuk nanti pekerjaan pertama, yaitu di infrastruktur perutama. Kemudian barusan kita lakukan yaitu selamatan, dan diadiri di situ ada aparatur desa, kemudian ada Babin Gantri Benas juga hadir, kemudian para tokoh masyarakat juga hadir, kemudian para tokoh yang dari pesona keuripan juga karyawan kita juga hadir. Alhamdulillah, malam ini kita sudah clear. Sudah clear, berarti dari masyarakat sekitar, aparat desa dan semuanya yang terlibat di sini berarti sudah merestui ya dengan dibukanya pesona keuripan 8 ini Mas Saji ya. Harapan dari tim teknik ataupun dari Mas Saji pribadi seperti apa sih? Ya, tentunya harapan kita semua ya, harapan pribadi dan harapan kita semua, semoga dilancarkan pekerjaan kami, dan semoga kita juga diberikan keberkahan. Begitu ada pesona keuripan di manapun tempatnya berada, itu biasanya membawakan, kita harapannya itu mendapatkan keberkahan, baik yang kita pekerja maupun untuk masyarakatnya. Amikian, Pak. Mantap, mantap. Ya, moga-moga dengan hadirnya pesona keuripan 8 ini, yang tadi bilang Mas Saji bisa membawa keberkahan lah buat keluarga sekitar sini Mas Saji ya. Ya, semoga lancar, semoga sukses Mas Saji. Berarti besok tinggal alat berat turun, tinggal garuk nih. Sudah diresmian berarti ya. Target berapa bulan, PK8? Insya Allah kalau PK8 ini kan totalnya sekitar berapa? 890-an lah. 800, biasanya itu 3 bulan, Pak. 3 bulan selesai. Mantap, mantap. Oke deh, Mas Saji, terima kasih infonya. Semoga lancar. Amin, amin. Oke, teman-teman, Alhamdulillah untuk alat berat di hari ini di tanggal 6 April 2023 sudah berpindah ke pesona keuripan 8. di mana di hari esok, di hari Jumat, di tanggal 7 April 2023 untuk alat berat ini sudah bisa ke infrastruktur jalan. Minta doanya, teman-teman. Semoga di dalam pembangunan nanti pesona keuripan pandemi tidak ada kegala. Semoga dilancarkan. Lombor. Lombor, Pak. Lombor, Pak. Ya, Lombor. Oke, teman-teman. Mungkin sampai di sini dulu video terupdate dari gue tentang pesona keuripan 8. Dan untuk informasi-informasi tentang pesona keuripan, pokoknya pantang terus channel gue. Kita akan kawal pesona keuripan 8 ini dari sekarang, dari pembukaan lahan sampai dengan jadi, sampai dengan teman-teman punya rumah di sini sampai dengan terima kunci. Pokoknya pantang terus channel gue. Mudah-mudahan di hari esok, di tanggal 7 April 2023 sudah bisa melakukan pembangunan di pesona keuripan 8 ini. Untuk teman-teman yang perlu informasi tentang pesaratan, boleh langsung kontak gue aja di 08-567-33-1633. Mungkin itu aja. Salam dari gue Deddy Bedol. Salam dari pesona keuripan 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.